Nah otomatis berubah teman-teman, tuh jadi super sean Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus RRR Oke, per video kali ini gue bakal memainkan game Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 di Game Pass 2 Dan disini gue bakal kasih tau gimana caranya untuk transformasi atau caranya untuk berubah Atau caranya untuk berubah menjadi super saiyan ya, atau berubah ke perubahan kedua sampai seterusnya Oke disini kita bakal duel dan disini kita bakal main battle ya, yang dimana disini bakal gue kasih tau Kita pake tim battle aja Oke disini gue bakal kasih tau ya, kita bakal pake Goku N ya Kita pake Goku N, terus sama kita cari kakek-kakek kura-kura ya, kakek kura-kura mana nih Kita cari kakek-kura, nah ini dia Kita N-in Musuhnya kita Frieza aja ya, Frieza sama Cell Okay kita N, terus tempatnya ya, tempatnya yang radial jadi Was telat noon ya, nah disini gue bakal kasih tau gimana caranya untuk berubah Cara berubah itu gampang banget sih, nanti bakal gue kasih tau ya Sampai masuk gamenya baru gue kasih tau nih Nah ini dia udah masuk ke dalam gamenya Oke ini dia temen-temen Oke gue pake Goku sama kakek kura-kura ya tadi ya Nah disini bakal gue kasih tau gimana cara berubah-berubahnya ya Oke cara untuk berubah itu kalian harus membuat angka itu jadi nomor 1 ya Angka di karakter tuh Kan ada nomernya ya, 0 tuh nih Ada nomernya 0 nih, yang ini nih ya, yang ini nih Kalian harus bikin 1 dulu ya, karena bakal berubahnya itu kalau udah 1 gitu Kita serang dulu Oke udah 1 tuh Oke kita kabur dulu ya Nah untuk berubah itu gampang banget temen-temen Kalian kalau udah angka 1 kalian coba pencet R3 ya R3 gitu Kita pencet R3 ya, ini gue pencet R3 nih Nah otomatis berubah temen-temen Tuh jadi Super Saiyan ya Oke kita isi chakra dulu Eh chakra, Ki maksudnya ya Bukan chakra, Ki Nah kita serang Kita serang nih Oke gue berubah lagi nih ya, ini karena masih ada angka satunya nih Langsung aja gue R3 lagi bisa berubah lagi Nah itu dia Caranya itu dengan cara pencet R3 ya Oke kita serang Aduh kena Oke gak apa-apa Nah ini udah angka 1 lagi, gue bakal berubah lagi ya Intinya pencet R3 ya Kalau misalkan R3 gak bisa, coba kalian tambahin dengan kanan R3 Terus kiri R3 atau gak atas R3 ya Kalau misalkan R3 doang gak bisa gitu Oke gue R3 lagi, nah berubah lagi tuh Nah ini berubah jadi Super Saiyan 3 ya Oke Gak apa-apa diserang Oke gue bakal isi sampe full deh ya Oke kita turun Wits Dragonfish Ini gak kena, bagus banget Padahal deket sekali ya Hmm kena dong Oke gue langsung cabut dulu Nah Untuk yang kakek kura-kura ini kalian gak bisa sampe angka 1 ya Angkanya itu harus 2 ya Karena ada beberapa perubahan yang butuh Angkanya itu bukan 1 Melainkan 2 dan 3 ya Bakal ada yang 3 juga sih Nah disini yang gue tau ya Kakek kura-kura ini bisa berubah juga Bisa transformasi Tapi kalau angka 1 nih gue pencet R3 Dia gak bakal bisa berubah temen-temen ya Harus 2 gitu ya Jadi kasusnya ini beda ya sama kayak Goku ya Kalau Goku itu kan Cuman nunggu sampe angkanya 1 doang Udah bisa berubah jadi Super Saiyan ya Udah transformasi Kalau kakek kura-kura ini nunggu 2 ya Nah Untuk gue cepet biru-birunya itu ke angka 2, ke 3 gitu Kalian harus sering nembak-nembak ya Supaya biru-birunya itu cepet Biru-birunya cepet gitu Cepet naiknya ya Cepet terisi gitu lah ya Cepet terisi Oke gue bakal berubah nih udah bisa nih Udah 2 angkanya ya Tuh Nah dia perlu angka 2 baru bisa berubah jadi kakek yang berotot nih Oke Kita max power kamekame ya Nah jadi caranya berubah itu gampang banget Kalian pencet R3 ya Kalau nggak bisa kalian coba pencet atas R3 Kalau nggak bisa lagi pencet kiri R3 Kalau nggak bisa lagi pencet kanan R3 Antara 4 itu ya R3 kanan R3 atas R3 Atau kanan R3 seperti itu ya Oke bersang Oke bagus Aduh kena gue Kabur dulu Oke kita kamekameha Original kamekameha Uh ngadu Menang Oke gue bakal ganti lagi ya Nah kalau Goku ini emang perlu 1 ya temen-temen ya Disini gue bakal berubah ke bentuk semula deh Bentar-bentar ya kita kabur dulu nih Kalau mau berubah ke bentuk semula itu gampang banget Kalian pencet bawah R3 aja Otomatis nanti dia bakal berubah Ke bentuk semulanya ya Tuh Nah gitu Gampang sih Oke kita serang dulu ya Kalau pengen ke bentuk semulanya itu Kalian pencet bawah R3 ya Nah kalau Goku ini Dia transformasinya cuma perlu angkanya 1 ya Beda sama kakek kura-kura tadi Perlu angkanya 2 gitu Nih yang angka ininya ya Angka ininya nih Nah angka ininya dia cuma perlu 1 doang sih Aduh mati gue Bangke Oke kita bakal pake kakek kura-kura ya Kita serang Kita isi lagi Waduh nahan ya Kita isi lagi Oke Kita serang Max power kamekameha Oke kita menang ya Jadi caranya itu gampang banget dengan cara berubah ya Kalian pencet R3 temen-temen ya Khusus untuk kakek kura-kura ini dia memerlukan 2 ya Sedangkan kalau berubah jadi Super Saiyan itu Dia itu perlu 1 aja sih Perlu 1 aja Dan setau gue ya Cell juga bisa berubah Ada yang perlu angka 3 bahkan 2 gitu Kalau dia pengen berubah ke bentuk yang aslinya tuh Bentuk transformasi yang paling terkuatnya Cell gitu temen-temen ya Jadi caranya untuk berubah menjadi Super Saiyan Atau berubah ke perubahan kedua Atau transformasi itu caranya dengan cara mencet R3 ya Kalau misalkan gak bisa pencet R3 Kalian pencet kiri R3 Kalau gak bisa lagi pencet atas R3 Kalau gak bisa pencet lagi Kanan R3 Pokoknya kalian coba dari 4 tombol yang tadi gue kasih tau Oke gue Gincunius pamit Disini gue cuma pengen kasih tau Gimana cara untuk bertransformasi Atau berubah ya Atau berubah menjadi perubahan kedua Atau Super Saiyan Gue Gincunius pamit Bye Sub indo by broth3rmax